Halo teman-teman, selamat datang di Rai Fitness. Kebetulan kalau di gym ya, sebagai sebuah pusat kesehatan masyarakat atau tempat sarana kebukaran, kadang-kadang kita suka ada berbagai sisi yang tujuannya sifatnya edukasi. Ya, seperti ini ya. Nah, berhubung kebetulan teman-teman lagi ada di sini, yuk kita belajar sedikit tentang mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Nah, sekarang yang menjadi tantangan adalah kalau badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan, berarti ada empat elemen yang harus kita jaga. Empat elemennya apa aja teman-teman? Satu adalah pemilihan sumber yang tepat. Ya, kedua adalah penyajiannya. Ketiga adalah jadwal atau waktu kapan makannya. Dan yang keempat adalah jumlah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah yang namanya what-nya, sumbernya. Kalau ini yang disebut yang namanya how-nya, bagaimana penyajiannya. Kalau yang di sini yang disebut dengan namanya kapan kita makan, when-nya, dan ini adalah how much-nya. Nah, kalau ngomongin kalori, ngomongin di sini deh ya. Nah, kalau kita berbicara sumber, sumber yang terbaik itu yang seperti apa sih kriterianya? Nah, nomor satu kriterianya harus yang alami, satu ya. Yang kedua kriterianya juga kalau kita lihat di sini, kenapa kaya akan serat? Karena vitamin dan mineral itu hubungannya dengan kemampuan tubuh untuk bisa mencerna makronutrisi yang kita konsumsikan. Lalu juga, kalau kaya akan warna ya, ini juga menggambarkan betapa ibarat makanan kita itu kaya akan berbagai sumber vitamin dan mineralnya juga. Nah, juga ada kandungan protein, ada kandungan lemaknya yang baik ya. Di sini ya, protein dan lemaknya. Dan yang paling utama penerapannya selalu, kita tidak boleh punya yang namanya, kalau istilahnya, mentalitas kambing hitam ya. Jadi, tidak ada makanan yang terbaik, tidak ada makanan yang terburuk. Semuanya harus divariasi, kombinasi, dan rotasi ya. Nah, kalau kita mau lihat sumber-sumber protein, karboidrat apa aja nih? Ini banyak sekali ya, teman-teman di sini. Ada sayuran, ada buah-buahan. Bukan berarti mana yang bagus, mana yang jelek ya, teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di sini, pada intinya sebenarnya karboidrat adalah memberikan kita tenaga, kan? Nah, cuma yang jadi tantangan ketika karboidrat dipecam jadi gula oleh tubuh kita. Nah, pankreas kita merilis yang namanya storage hormone, yaitu yang dikenal yang namanya insulin. Nah, insulin itu yang akan memasukkan kelebihan gula tadi untuk disimpan ke dalam sel di dalam tubuh kita. Cuma problemnya adalah kita kebanyakan makan gula. Jadi, akhirnya semua makanan yang bagus-bagus ini akhirnya nanti disimpan di dalam sel lemak kalau kelebihan. Jadi, bukan ide baik makan, makanannya secukupnya. Buah, tantangannya fructosa gula dari buah hati-hati hanya bisa dimetabolize oleh liver saja. Makanya fructose bukan satu hal yang baik ya. Sayuran-sayuran bagus sekali ya. Kalau biji-bijian, gandum, itu juga salah satu yang menjadi tantangannya adalah ketika memang kadang-kadang kita makan suka melalui proses yang lebih panjang gitu ya. Makanya juga badan bencernanya juga lebih panjang juga ya. Nah, ini umbi-umbian juga salah satu pilihan yang favorit kalau buat saya, sweet potato. Kalau protein dari katanya protos yang utama, ya kita bisa dapat dari hewani dan nabati. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada daging putih, ada daging merah ya. Ini kayak misalnya seperti poultry, kayak misalnya ikan ya. Telur, kuningnya dan putihnya bagus. Tergantung rasionya. Teman-teman bisa rasionya putihnya 5, kuningnya 1. Atau kalau teman-teman mengkonsumsikannya proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, tapi nggak pakai karbo, nah kuningnya boleh lebih tinggi lagi ya. Kacang-kacangan sebenarnya masuk dalam protein, tapi sebenarnya dia masuk juga dalam lemak, masuk juga dalam karbohidrat. Makanya mesti hati-hati, kadang-kadang orang sering mengkonsumsikan beans gitu ya, kacang-kacangan, tapi akhirnya jadi berat badannya naik. Nah ini lemak. Nah lemak juga sama teman-teman kita, rasionya kalau bisa, lemaknya harus yang alami, yang anti-inflammasi, rasionya adalah lebih banyak omega 3 daripada omega 6. Bisa didapat dari alpukat, termasuk juga tadi ya kacang-kacangan, dari olive oil, dari minyak kelapa, dari minyak ikan, dan sebagainya ya. Ini juga teman-teman bisa divariasikan ya, tapi ingat sekali lagi teman-teman sekalian, lemak kembali lagi pilih yang baik, tapi bagaimanapun juga 1 gram karbohidrat itu lemaknya itu kalorinya itu 9 ya, jadi tidak boleh terlalu banyak juga. Dan ini penyajiannya teman-teman lihat, lihat tuh Indonesia kayak akan berbagai sumber alam ya, kalau kita lihat di sini ya, ini penyajiannya bisa dikukus, ditumis, direbus ya, jangan hanya sekedar yang paling sering digoreng terus ya, ini bisa dibacem, bisa digrill ya, atau bahkan makan mentah sekalipun juga bisa ya. Nah ini yang bisa dipakai semua nih, bumbu-bumbunya yang alami, yang terjadi hari ini, ini kadang-kadang kebanyakan kita makannya bumbu-bumbunya kebanyakan apa coba? Kebanyakan bumbu penyedap yang sifatnya artifisial, jadi bukan hal yang bijaksana. Nah jadi kesimpulan dari ini teman-teman kita lihat di sini nih, jadi intinya apa? Makan pola makan satu, kenapa kita selalu bilang cukup protein? Karena kita selalu cukup karbohidrat sama lemak, kadang-kadang proteinnya kurang ya. Yang kedua adalah cukup vitamin dan mineral, artinya membutuhkan satu makanan yang penuh dengan kombinasi, penuh dengan variasi ya. Lalu menggunakan aneka rempah, karena rempah sangat baik sekali ya, bagus sekali makannya, kenapa kuliner Nusantara itu bagus-bagus ya, baik sekali adanya. Lalu konsumsi buah secukupnya ya, tentunya sayur boleh bebas, nggak ada masalah. Apabila dibutuhkan, boleh memakai suplementasi ya, termasuk juga suplementasi-suplementasi, seperti misalnya tambahan protein dan sebagainya. Secara umum, saya ngobrol sama teman-teman di sini, hanya untuk membahas satu sisi edukasi di sarana fasilitas kebukaran ini untuk mengajak teman-teman untuk paham tentang pola hidup sehat. Protokol sehat, proteksi dari dalam dengan mengatur pola makan kita. Karena tubuh kitalah yang kuat, akhirnya berbagai penyakit, berbagai patogen, berbagai oportunis, tidak bisa memberikan kesempatan di tuan rumah yang buruk. Ya itu adalah kalau kita pola hidupnya sehat. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dadah!